Oke lah yuk, eh bentar Oke lah yuk, what the hell? Apa tadi aja nih kalau dikasih buah banyak enger? Eh, loh, kok buahnya hilang? So ya, anyway, selamat datang lagi Brai di channel ini dan di konten Blocksuit yang akhirnya aku bikin juga cuy Karena dari kemarin, aku tuh yang ngebahas King Legacy terus gitu kan, terus BF-nya kapan bang? Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas kabar terbaru tentang game King Legacy ini Eh, eh, maksudnya tuh hari ini kita akan mencoba untuk membahas kabar terbaru di game Blocksuit ini cuy, karena kalau misalkan kalian gak tau, Rip Indra akhirnya ngasih bocoran tentang update 18 di game Blocksuit ini cuy So bakal ada apa di next update ya, kita akan langsung gasin ke bagian Twitternya bro, di let's go Oke, kalau misalkan kita lihat Twitter dari Rip Indra, jadi dia tuh kayak ngasih sneak peek atau bocoran Rip Rewok, udah Fighting Star Rewok, udah Sword Rewok On Progress Brai, let's go Nah, kalau misalkan kita lihat gambar ini kita bisa simpulkan, dia akan di rework itu di antara dua katana Atau enggak? Ya, gak tau sih, kayaknya emang dua katana enggak sih cuy? Soalnya kalau misalkan kita bisa zoom gitu kan Bentar, kita open image in a new type dulu aja Dan kalau misalkan kita zoom dikit-dikit Ini tuh ya kayak dia punya Satu, dua pedang enggak sih? Satu, ini pedang lagi dipegang di tangan kirinya yang di belakang, terus di depannya ada tangan satu lagi gitu kan Megang pedang juga Dan pedang yang ada di game Blocksuit yang ada dua ya Cuman dua katana atau enggak? Crush dua katana Cuman kalau misalkan crush dua katana kan udah OP banget ya Udah enggak butuh lagi di rework atau di buff lagi Karena emang udah se-overpower itu Kalau misalkan CDK atau crush dua katana Tapi kalau misalkan kita baca satu-satu komentar Dari para user Blocksuit yang di Twitter ini Mereka itu lagi nuntut Rip Indra Atau kayak developer Blocksuit Supaya kayak nge-rework TTK atau True Triple Katana Menurut kalian, kenapa TTK itu perlu banget buat di-rework sih? Padahal menurutku ini enggak terlalu burik-burik amat sih Iya sih, kayak oke Emang susah buat didapetin ya Karena kan kita harus AFK di server selama dua jam Atau lebih gitu kan Berjam-jam kita AFK buat dapetin sword ini Tapi kenapa TTK itu perlu di-reform sih? Kalau misalkan kalian tahu Coba kalian tulis di kolom komentar Karena aku tuh bukan user TTK Dan belum pernah megang pedangnya Kecuali di akun ini sih Dan kalau misalkan kita lihat Gambar yang tadi di Twitter gitu kan Ini tuh kayak merujuk ke salah satu sword Yang punya dua, apa namanya? Dua biji gitu kan Yaitu sword yang namanya dua katana sih Nah ini dia yang common Yang kalau misalkan kalian ingin beli Kalian bisa pergi ke bagian pirate alien Di versi aja gitu kan Nggak usah kayak pake duit yang mahal Kalau asal cuma 30 ribu beli doang sih Dan kalau misalkan kita bisa lihat Gerakannya tuh beda sama yang di Twitter sih Walaupun ini sama-sama punya dua pedang Tapi Lihat ini sih Kayak dia tuh kayak apa ya? Dua pedang kayak gini Terus diacungin ke atas ya kan? Kalau misalkan kita lihat Twitter yang tadi Dia tuh kayak maju ke depan Tanpa harus ngacungin skill apa? Ngacungin kayak pedangnya dulu cuy Jadi apakah ini dua katana? Atau memang ini dua katana? Tapi ya versi reworknya Jadi ya gerakannya beda banget cuy Hmm aku juga nggak terlalu ngerti Karena emang Content ini ada Gara-gara aku pengen diskusi sama kalian juga Yang main BF juga cuy Jadi kalau misalkan aku nggak ngasih penjelasan yang cukup Ya gimana? Karena kan ini kan namanya sedik pik ya Buat bikin teori cuy Aku juga nggak terlalu paham gitu kan Tapi dari aku lihat Dia tuh punya dua pedang Yang satu kan di depan sini Yang satu ada di belakang gitu kan Terus yaudah nggak ada lagi Harusnya ini cuma ada dua pedang doang Atau aku salah lihat cuy Tapi ini kalau misalnya kita bisa lihat Ini kan satu dua pedang doang kan ya Jadi menurutku ini ya Bakal jadi dua katana yang kena rework Karena ya emang mirip banget skillnya gitu kan Ke depan terus suaranya putih Jadi ya I don't know man Kita akan tunggu aja nanti Kalau misalnya udah waktunya Tapi kita akan coba untuk gacha dulu bro Karena ya aku masih belum sempet gacha Di akun yang punya subreaker ini cuy Sabar-sabar Siapa tau Kita dapet buah yang menarik gitu kan Let's see Let's see apakah dapet yang menarik Dapet diamon Dapet diamon bro Oke lah Ya nggak bisa bray Gitu aja untuk video kali ini Sorry banget Kalau misalkan videonya ya Nggak terlalu jelas Karena aku pengen diskusi aja sama kalian cuy Ini tuh ya Apa sih sebenernya Apakah dua katana Dan aku tuh pengen kasih tau ke kalian Kabar terbaru tentang game blog switch ini Jadi kalian tuh nggak bakal ketinggalan info terbarunya So ya gitu aja Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan like dulu aja Dan nanti malam kita akan coba Untuk streaming lagi di game ini kayaknya Kita akan coba untuk lanjutin progres ceputu suhu Tapi pake akun yang buyung legasi So ya gitu aja Ya kira-kira Kalau misalkan kalian suka Tinggalkan like aja Saya soal semua Dan see you guys In the next video lagi cuy Ciao Semuanya Soalnya Sorry cuy lagi ini Soalnya lagi batuk Gini kayak berat banget Wow Wow